Mesin nya sudah terilih Coy Eh jangan ditanya dong ya Dan ini bisa muter dong Woh Hahaha Woh Woh Megah sekali Coy tuh Wah ada lampu-lampu warna birunya disini Coy Mhmm 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 Ssss Ssss Daau selamat menikmati mbak adalah ceblong rasanya loh kaya kok piku lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jangan ketemu lagi bersama saya Mas Er Oke jadi di video kali ini kita bakalan review mod abis lagi kemarin tuh terakhir saya review mod abis UHD dan disini kita review UHD lagi dan masih di autor yang sama dari Mas Muhammad Nasr MNR mantap ya disini kita bakalan review mod terbarunya lagi nih ini gak tau bedanya apa ya tapi ini kayaknya lebih bagus sih ini kayaknya beda yang kemarin tuh polvo model apa ini kayaknya beda lagi modelnya saya gak begitu paham juga sih sama peserta jadi kita langsung ajar masuk ke dalam game nah ini kita sudah di dalam gamenya dan ini dia ganteng parah sih ini pakai livery rosalia indah waduh nih gagah nih kayaknya lebih ganteng sih yang ini yoh daripada yang kemarin gitu loh apa karena epak livery ya nah ini dia untuk modnya ini UHD 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 Hai sifatah saya enggak tahu lah itu gimana yuk Oh holobis senang ngebis polos hahaha enggak ngerti bahasanya saya dan ini dia untuk bisnis ini saya pilih varian yang versi full ACC tertulis tadi aja jadi disini ada besi bulatnya itu jadi ini ada besi bulatnya nih sampai ke depan gini terus pilih yang ini saya tadi apa nih namanya varian oh weh Oh apa nih aku ayo tualko aja varian ini variannya buanya banget loh ayo weh pokoknya momen lele milik pokoknya banyak banget sekitar 20 varian lebih gitu loh enak enggak gila-gila pokoknya bingung ada konten setahunnya aja cukup wujud terus ini wuuh ganteng paras ini udah pakai winglet ruda pakai ini apa nih enggak ngerti gantungannya lho ayo kursus saya tampilin jadi kan nggak bisa melihat dong cuman saya dong yang lihat ya kita langsung aja masuk dong masuk ke dalam cabin dan kita akan review-review-review gen ini kita udah bakalan ini apa nih review dari asret warningnya disini udah menyalakan nah sudah taidupin tadi yuk ini taidupin udah kayak gini tuh dan ya bisnis biasa karena busit nggak support ngalir jadi disini tidak ngalir gitu yuk tuh tuh yang belakang juga menyala coy itu yuk nyala sampingnya juga menyala ada jadi samping eh ini wujudnya kok itu ya wujudnya bukan bukan ini yang yang di tengah nih Yow borden di tengah dulu bukan alkoal yo itu pakai well it apakah tahu leho Oke disini kita langsung aja ke pintunya kayak gini Rueh wujud ganteng banget ke dalamnya Cuy ini kita nggak bisa masuk yuk oh bisa nih wk bisa nih ternyata wuuh Yuh megah sekali itu itu gua ada lampu-lampu warna birunya disini cuy uh uh Ganteng parah sih coba aja bisa naik di dunia aslinya ya tapi tidak akan mungkin gitu dan ini untuk yang kita tutup apalagi nih untuk lampunya kayak gini ya tuh di dalamnya ada lampu interiornya juga cuy ini kita lihat headlampnya dulu headlampnya kayak gitu ya ada strobonya nih ada strobonya menyala cuy lebih gelap banget ya malem lebih terang sih ya tapi saya nggak mau sih ngembang malemnya males-males ganti tuh boleh balik ke menu garasi gitu ya terus ini kayak gini Wih tuh mantap ya untuk dalamnya kayak gini nih No nyalanya tuh ampunnya warna putih yaitu dinding-dindingnya ikut menyala tuh jadi kalau malem di jamin terang gitu loh ya dalamannya gitu loh mantap loh enggak banget sih ini mantap modnya yuk terus apalagi nih untuk ah matiin aja dulu yuk terus untuk wiper nah wiper nih menyala tentunya yuk wajib Oh ya untuk harga jamutnya nih saya enggak tahu ya pokoknya nanti tak taruh di deskripsi aja ya semuanya ya kalau misalnya ini dijual publik juga nanti link pembeliannya tak taruh di deskripsi jadi kalian tinggal klik terus beli gitu ya cat yang punya gitu atau MNR woi kita langsung aja terus untuk wiper yang kedua ini menyala juga gitu tuh putpol terus ini apa nih udah semua ya bagian tombol-tombolnya jadi kita langsung coba animasinya nih karena yang sini sudah sudah membawa tiga animasi gitu Wow cepet banget tuh animasi yang pertama ini membuka bagasi gitu itu yang ini tiga-tiganya kebuka tapi kalian pulang sini cuma satu eh memang satu sini pintunya yang enggak ada lagi coy karena disitu pintu tengah gitu modelnya yuk terus untuk yang nomor dua ini animasi membuka ini coy ini biasanya tuh ya kalau ini kan enggak ada pintunya ya ini kalau ada pintunya pasti pintunya ngebuka sama membuka ini yodo mesinnya sudah 3D jangan ditanya dong ya dan ini bisa muter dong kalau kalian bisa lihat nih saya coba guys yuk tuh hahaha bisa muternya tentunya yuk keren sekali dan ini untuk nomor tiganya ini kita tutup dulu nah Wow ternyata air suspension karena polvo itu air suspension ya nggak sih iyalah kayaknya yuk kayaknya tapi terus kita kayaknya udah nih kita langsung test drive aja yuk kita bakalan bawah jalan-jalan jalan-jalan dong Oh iya ini soalnya saya lupa ganti weh jadi ini pakai sombino yang terakhir saya pakai itu itu ya yang pas kita pakai map dari mas alien GMP itu ya 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 udah malas lagi mau gantinya cuy jadi ya udah pakai seadanya aja gitu ya mohon maaf Kak misalnya nih bunyinya itu pakai hino gitu loh padahal ini bis polvo gitu loh nah ini kita belan belok ke sini dan kita berkontes omeleng omeleng suspensinya ya pakai enak waw enak sih enak ya kalau sentuh kelas bisa memang kayak gini suspensinya sih ya menurut saya sih kurang empuk sedikit loh tuh kayak kayak kaku gitu loh hahaha ya enggak sih menurut saya sih gini yuk kurang empuk sedikit sih Mas Muhammad Nasir menurut saya tapi ya tapi kalau yang lain nggak tahu sih ini saya gitu kayak masa gitu loh ya hahaha kurang kurang mentul gitu saya lihat omeleng di dunia aslinya kan tuh wuih uh kayak enak tuh dilihat tuh apa karena ini efek enggak ada penumpang ya hahaha ini enggak ada penumpang aja itu cuman Mas bayunya doang nih lor bayunya doang disitu udah 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 yuk kita langsung aja ayo coba jalan lulus hijau lalu matangul biotoke gua mantap nih untuk kabinnya kayak gini Oh nih saya lupa nunjukin kabinnya dong interiornya kayak gini nih wuuh eh Allah kabrak dong nih nih mantap ya nih kabinnya itu detail banget gitu loh coy waduh sendawa dong nih wuuh ini indikatornya menyala semua itu dari rating lampu-lampunya menyala dong tuh lampu-lampunya menyala juga coy gua mantap-mantap disini kayak ada itu monitor gitu ya monitor disini Windows 7 Windows 7 Windows 10 yo mantap langsung gas lagi tuh wuuh pelang untuk remnya kayak gini nih kita coba kita belum coba remnya yuk remnya kayak gini nih kita langsung coba 123 wuuh oh pakem pakem tapi dia enggak itu yuk enggak apa jauh dongking mana toh wih elah saya lupa dong jalan ini kan buntu ini nih menuju ke ini ini nggak ada jalan lagi ini mah itu ya apa tuh namanya ke tempat wisata ya tempat apa ya nggak tahu ya coy kalian yang tahu boleh sih komentar di kolom komentar di gitu ya aduh kelabasan nggak itu itu kan kelabasan trotoernya dinaikin wuuh 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 kayaknya cukup sampai selesai di sini dulu sih videonya ya Yesus males tuh mau mana lagi dulu karena ya udah kita kan disini cuman review doang nih wuuh alam amake ditabrak dong nih kita parkir di sini oh rujus yuh apaan ceritanya kita ngambil penumpang di sini ya tapi penumpangnya enggak tahu kemana sih gue elak aja sampai di dulu untuk video kali ini Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like video video ini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh aduh cuy